Kita menyambut baik bahwa wakaf produktif ini sedemikian digalakannya oleh badan wakaf Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, maka telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh. Sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia, beliau adalah sosok yang sangat inspiratif bagi kita semuanya, lahir di Surabaya dan pernah mengemban Amanah sebagai Rektor Institut Teknologi 10 November. Beliau juga merupakan Menkom Info dan Mendikbud di era Kabinet Indonesia Bersatu ke-1 dan ke-2, jadi dua periode beliau menjadi Menteri dan beliau juga pernah menerbitkan buku bertajuk Menguatkan Matarantai Terlemah untuk menandai usianya 60 tahun pada waktu itu, yaitu di tahun 2019. Terhitung sejak tahun 2017, Bapak Profesor Muhammad Nuh menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia dan atas kiprah beliau bersama timnya di Badan Wakaf Indonesia telah menjadikan arus yang deras di perwakafan di negara kita ini. Baik kita sambut Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh untuk menyampaikan keynote speak-nya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in ala muridina baddin Wa la khawla wa la quwata inla billahi la'anil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil al-Fatih lima uliqawal khawatim lima sabak Nasirul Habibul 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 Hadih Rasulatik al-Mustabim Wa ala alihi khabqa qadrihi wa mikdawil al-alim Amma ba'd Yang sama-sama kita hormati kita muliakan keluarga besar LMI wa bih khusus masa agung Yang sama-sama kita hormati kita muliakan Prof Radit Sahabat kita semua Yang sama-sama kita hormati kita muliakan Prof Karim Yang berasal dari Malaysia Dan saudara kita yang dari Aizen Dari Singapura Dan seluruh pemerati Dan penggerak Pegiat Perwakafan Tidak hanya perwakafan Tetapi juga infak sedekah Dan zakat Ibu-ibu dan bapak sekalian Tentu Pertama Saya ingin menyampaikan rasa Terima kasih terlebih dulu Kepada Panjeningan semua Yang telah Ikut membesarkan Dunia perwakafan Secara khusus Termasuk di dalamnya adalah Saya sering menyukurnya Islamic Social Fund Di dalamnya ada infak sedekah dan zakat Yaitu tentu yang pertama pada saudara kita Pak Zain Osman Pak Datuk Hamid Kamil Pak Radit Tentu LMI sendiri Dan seluruh aktivis Yang ada dalam kesempatan ini Alhamdulillah Tentu ungkapan yang pertama ini Kita harus bersyukur betul Ya bersyukur betul Bersyukur betul Hati kita itu dipertautkan dengan urusan perwakafan Termasuk di dalamnya zakat infak sedekah Dan keumatan Karena tidak semua orang Hatinya terpaut dengan hal itu Jadi siapapun yang mendapatkan kesempatan Dan hatinya tertarik pada urusan keumatan Itu adalah salah satu anugerah yang sangat-sangat besar Sangat-sangat besar Dan oleh itu kita tentu sangat bersyukur Dan saya atas nama badan wakaf ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Zain dan semua Izinkan Prof Radit, Prof Karim, Mas Agung Saya ingin memberikan pengantar terlebih dulu Pengantar saya ini Jadi Ini yang sekarang sedang kita hadapi Yang sedang kita hadapi Trendnya itu Urusan COVID ini Trendnya itu naik terus Bukan jumlahnya saja Tetapi daily Penambahan-penambahan yang setiap harinya itu tambah terus Yang tadinya hanya puluhan Ratusan Ribuan Ribuannya pun satu ribu sekian Seribu sekian Naik menjadi dua ribu sekian Dua ribu sekian Dan sekarang sudah Rata-rata setiap harinya nambahnya tiga ribu Tiga ribu Wallahualam kapan ini akan berakhir Wallahualam kapan kita tidak tahu Tapi semuanya bisa merasakan Tentang dampak ini semua Sehingga saya kira kita semua harus mengajak pada saudara-saudara kita Untuk selalu patuh terhadap protokol keselamatan Kita meningkatkan kesehatan dan kita meningkatkan kualitas kesehatan kita Dan senantinya berdoa pada Allah SWT agar urusan COVID ini bisa diselesaikan Nah dalam kondisi yang seperti sekarang inilah Yang saya sebut Islamic Social Fund itu Baik infak sedekah zakat wakaf Itu punya peran yang sangat luar biasa Baik di fase survive Yang sekarang ini saya menyebutnya fase survive Gimana caranya kita bisa bertahan Maupun fase berikutnya lagi Gimana caranya kita bisa merecover Membenahi lagi Bangkit kembali lagi Dan bagaimana caranya pada saat driving Pada saat naik nanti Kita terus ikut berperan di situ Oleh itu Kita tidak ingin ESF itu Itu hanya sebagai pendekatan Atau menggunakan pendekatan charity Kebaikan semata tidak Itu iya minimalnya Tapi kita ingin justru ESF ini sebagai engine Sebagai mesin Untuk menggerakkan kesehatan rakyat kita Nah yang paling khawatir Ini beberapa kali saya sampaikan Karena kita belum tahu Apakah nanti kita itu modelnya Turun-turun Precurement kita kan sekarang memang sedang turun Turun-turun-turun segini Terus habis itu langsung naik Atau turun-turun-turun Tidak naik-naik dulu Terus habis itu baru naik Atau Naudzubillah Turun Habis itu tidak bisa naik-naik lagi Naudzubillah Nah pada fase-fase seperti inilah Sekali lagi Islamic Social Fund Punya peran yang sangat luar biasa Ini urusannya adalah Urusan kemanusiaan Dan sekarang Yang sudah mulai terasa adalah Daya tahan Resiliencenya Itu sudah mulai menurun Saya mencermati Pada awal-awal Kira-kira bulan Mei Juni Itu masyarakat pada Berbondong-bondong Memberikan bantuan Apapun macamnya Ke rumah sakit Mulai dari api Di makan Dan seluruhnya Semuanya Sekarang relatif sudah berkurang Artinya apa? Saya khawatir Daya tahan sosial sudah mulai Mulai berkurang Karena kalau daya tahan sosial berkurang Daya tahan ekonomi berkurang Daya tahan politik juga berkurang Maka disitulah yang paling kita khawatirkan Jangan sampai terjadi Kalau ketiga daya tahan tadi itu Habis Sehingga sekarang ini kita harus terus mengelurakan Jangan sampai daya tahan sosial kita luntur Daya tahan ekonomi Demian juga Dan daya tahan politik Oleh karena itu Saya kira yang harus kita lakukan Karena memang sekarang ini Semuanya harus berubah LMI pun juga harus berubah UDSF pun juga harus berubah Semua lembaga-lembaga ini harus melakukan perubahan Karena memang sedang mengalami perubahan secara keseluruhan Baik yang berubah dari sisi pekerjaannya sendiri Itu berubah Maupun tempat pekerjaannya sendiri itu pun juga berubah Tempatnya berubah Dan talenta orang dibutuhkan pun juga berubah Sekarang misalkan sudah sama-sama tahu Kalau semula Kita bisa mengerjakan pekerjaan itu Yang physical proximity-nya kuat Selalu berdekatan-berdekatan secara fisik Oleh itu tinggi di sini, yang merah ini Tapi sekarang sudah mulai bergeser Physical proximity tidak terlalu penting lagi sudah Apa yang kita lakukan hari ini Itu menandakan pergeseran itu Yang kedua Jenis pekerjaan Jenis pekerjaan yang tadinya itu Otomasinya itu masih sedikit Kecil Tapi sekarang tingkat otomasinya Hampir semuanya sekarang memerlukan otomasi-otomasi Demikian juga Dari sisi pekerjanya Workforce-nya Yang tadinya banyak-banyakan orang Tapi sekarang lebih ke talenta yang lebih dibutuhkan Dari situlah sekali lagi Ini zaman berubah Maka pengelolaan ISF, Islamic Social Fund pun juga harus beradaptasi dengan perubahan itu Yang berikutnya lagi Ini masih pengantar Mas Adin Jadi kita itu punya tiga modal utama Nah kita punya modal utama khususnya Indonesia Yaitu yang pertama namanya demographic dividend Bonus demografi Populasi usia produktif kita jumlahnya sangat besar Dan itu mulai naik-naiknya itu 2021 tahun depan Sampai 2036 Ya kira-kira 15 tahun di depan Habis itu kita sudah mulai menurun Kita memasuki yang namanya easing society Masyarakat yang usianya lanjut itu mulai lebih banyak Lebih banyak Lebih banyak Nah oleh karena itu kita tidak ingin Pada saat kita punya populasi usia produktif yang begitu besar Bukan menjadi bonus tapi justru menjadi bencana Ya jadi demographic disaster Karena apa? Karena tidak berkualitas Nah disinilah LMI punya peran yang luar biasa Tadi di pengantar Diputarkan film Mulai dari anak sekolah Ngaji demikian dan seterusnya Itu adalah bagian dari upaya Menyiapkan anak-anak yang usia produktif itu supaya berkualitas Yang kedua Kita punya yang namanya digital dividend Yaitu bonus digital Kita ini hidupnya Hidup di era digital Tapi belum bisa memanfaatkan atau bisa mendapatkan bonusnya Ibaratnya kita memasuki era Atau pada saat hari raya Itu fitri Tapi kita tidak dapat THR Atau kita memasuki akhir tahun Tetapi tidak dapat bonus akhir tahun Kan sayang Mestinya itu kita dapat THR Tapi Karena kita tidak memiliki kompetensi Untuk mendapatkan THR Akhirnya kita tidak dapat THR itu Orang itu Kita ingin betul Digital dividend ini kita manfaatkan Rumusnya simple Teknologi apapun Kalau dia itu masuk sebagai teknologi generik Ya Generik teknologi Seperti listrik pada Revolusi industri yang kedua dulu Semuanya butuh listrik Semuanya butuh listrik Bidang apapun butuh listrik Tapi sekarang Semuanya butuh digital Bidang apapun butuh digital Ya Perbankan Pendidikan Kesehatan Sosial Semuanya butuh digital Politik Demikian juga Walaupun kita ingin Memanfaatkan teknologi digital ini Sebagai generik teknologi Untuk yang pertama Men-support Men-support Ya Membantu masyarakat Support yang membantu Ya Membantu kegiatan-giatan kita Tapi itu sifatnya teknologi itu masih relatif pasif Hanya men-support saja Teknologi digital ini bisa sebagai driver Bisa menjadi penggerak Tetapi juga Tidak hanya itu Kita ingin menyembangkan sebagai enabler Sebagai pemungkin Yang tadinya tidak mungkin Ya Sebelum ada teknologi digital Sekarang menjadi mungkin Tetapi itu saja juga belum cukup Kita harapkan digital teknologi ini Digital culture termasuk di dalam ya Itu bisa menjadi mesin transformasi Ya Sehingga apa Sehingga kegiatan-giatan kita pun juga Karena kita sudah masuk Di wilayah digital Sehingga lifestyle kita pun juga Menjadi digital lifestyle Dan yang ketiga Yaitu nilai-nilai keindonesiaan Indonesian values Baik nilai kesejarahan Nilai kejuangan Rito Dan uniqueness bangsa ini Saya tidak sempat saya sampaikan Di Di Apa nanya Di slide saya ini Kalau kita bicara tentang kesejarahan Itu mohon maaf Jangan hanya diartikan sebagai Toko yang hidup saat itu saja Tetapi tolong dicari Sanat religiositasnya Saya ingin memberikan contoh yang simpel Siapa sih Yang namanya Mbah Soleh Darat itu Mbah Soleh Darat adalah Guru Kiai Yang menghasilkan Dua tokoh Tiga tokoh besar Yaitu Mbah Hashim Ash'ari Yang mendirikan MU Mbah Ki Ahmad Dahlan Yang mendirikan Muhammadiyah Dan Raden Acing Kartini Itu adalah santri Dari Mbah Soleh Darat Siapa ayahnya Mbah Soleh Darat Itu di Darat adalah Kia Umar Siapa Kia Umar itu Kia Umar itu adalah Konsultan khusus Dari pangeran di Bonogoro Artinya apa Artinya ada mata rantai Ada sanat Religiositas ini Yang jangan sampai terputus Kalau kita ingin membaca Sejarah itu Sehingga tidak menjadi keling Misalkan-akan Yang tahu tokoh kita itu Hanya yang ada di Proklamasi Dan seterusnya Tidak Ada retetan panjangnya Oke itu Ibu-ibu dan Bapak sekalian Ini tadi sudah saya sampaikan Janek Denuluh gitu ini Dan seterusnya Saya lompatin Nah ini Selama ini Kita itu Hanya mengandalkan Yang namanya IQ AQ SQ Yaitu Kosien Kecerdasan Yang bersumber Pada potensi manusia Tetapi Sekarang Ada yang namanya Digital Kosien Yaitu Kecerdasan Yang bersumber Pada Teknologi digital Dan juga Ada yang namanya Kecerdasan Yang bersumber Pada nilai-nilai Keindonesiaan Sekarang Kalau itu semua Kita Kita rangkum Kita jadikan Satu ke satu Saya kira akan Dasar Nah ini Saya baru mulai Materinya Prof. Adin Ini tadi pengantar Jangan dihitung dulu Mbak Jadi Ini saya paling Paling senang Menyampaikan ini Mudah-mudahan Kita semua Termasuk Perintis Kebaikan Jadi Barang siapa Yang mengerjakan Dalam istilah Sunnah Atau tradisi Yang baik Maka dia akan Mendapatkan Kebaikan Plus Kebaikan Kebaikan lagi Karena kebaikan itu Diikuti oleh Generasi berikutnya Lagi Lah mudah-mudahan Mas Agung Dan kawan-kawan Nah sekarang Merintis LMI itu Tetapi Sebaliknya Barang siapa Melakukan negatif Akan dapat Negatif pula Dan juga akan Dapat negatif 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 lagi Karena negatifnya Dikuti oleh Generasi berikutnya Lagi Sehingga Apa yang kita Lakukan ini Yang sekarang Kita lakukan ini Itu hakikatnya Adalah Buy the future With present value Kita ingin Membeli masa depan Dengan harga Sekarang Lah wakaf Itu sebenarnya Membeli masa depan Yang sangat mahal Dengan harga Sekarang Yang sangat murah Itu Esensinya Jadi apa yang kita Lakukan itu Membeli masa depan Membeli masa depan Membeli masa depan Gitu Oleh karena itu Masa depan itu Bukan di tempat saya Bukan Masa depan itu Di tempat kita Sehingga Apa yang kita lakukan Adalah melakukan Transformasi Dari saya Menjadi kami Dan kami Menjadi kita LMI itu Termasuk Lembaga-lembaga Yang lain Itu adalah Kumpulan Dari para donatur Kumpulan dari Para donatur Ada 10 ribu 5 ribu 100 ribu 1 juta Demikian dan seterusnya Dikumpulkan Jadilah M Demikian juga Lembaga-lembaga yang lain Kalau Seandainya kita Mampu melakukan Transformasi Berikutnya lagi Lembaga-lembaga Ini juga Orun Menjadi Satu kesatuan lagi Saya kira Yang kita dapatkan Dasyat Sayangnya Sekarang kita Masih sampai Di kami Belum di kita Itu Jadi Lembaga-lembaga itu Masih punya Projek masing-masing Belum punya Projek Kekitaan Kumpulan dari Lembaga-lembaga Tadi itu Ini yang sekarang Sedang kita Dorong Oleh karena itu Kalau kita Mengelola Masa depan Maka ada Rumusan yang Sangat bagus Saya bukan Ngarang Tapi saya ambil Dari sumber Yang menarik Dari Future value itu Nilai ke depan Itu Sangat dipengaruhi Oleh inovasi Sehingga Siapapun Yang melakukan Inovasi-inovasi Dia punya Masa depan Dan Inovasinya Tadi itu Kalau dia Kawinkan Dengan Namanya Data Saya kira Ini akan Menjadi Kekuatan Yang Sangat dasar Gitu Amerika itu Dua ini Tolong Dikelola dengan Baik Yaitu Inovasi Dan data Saya yakin Ada sekian Puhu ribu Ratus ribu Data-data Yang ada di LMI Kalau itu Dikelola dengan Baik Saya kira Ini akan menjadi Kekuatan Yang luar biasa Yang kedua Kita tidak Boleh berhenti Untuk memanfaatkan Teknologi Di dalam Mengelola aset Kita Alhamdulillah Prof. Radit Ini sudah kita Bahas beberapa kali Insya Allah Sudah kita siap Dalam waktu dekat Untuk diluncurkan Kita kerjasama Dengan Telekom Indonesia Untuk menyiapkan Yang namanya Teknologi blockchain Di dalam Mengelola aset Perwakafan itu Dengan blockchain Kita bisa Meng-trace Mulai dari Dulu siapa saja Hasilnya apa saja Demikian Sehingga Ujungnya adalah Keterpercayaan Terhadap publik Tinggi Begitu publik Percaya betul Maka insya Allah Ini baru Esensinya ada di sini Jadi Tadi Mbak siapa tadi Moderator juga Nyebut-nyebut Yang mengkonstitusi Dari Esensinya Itu ya Kemaslahatan Ya Kemaslahatan Baik di dunia Dan di akhirat Kita punya Dua sumber Yaitu ada yang namanya Social finance Atau social funds Ada yang namanya Commercial funds Yaitu Perbankan syariah Ini yang disuaf itu Kalau ini digabung Dua ini digabung Antara social finance Dengan commercial finance Ya Menjadi islamic finance Dan itu bisa dikelola Dengan bagus Saya kira Kata kuncinya Dasyat 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 Ya Kita punya sumber ini Sumber islamic Social fund Atau finance Itu kan Kita punya zakat Statusnya wajib Tapi ada syaratnya Harus sampai Dinisab tertentu Sifat datanya Langsung bisa dibagi Dan habis Penerimanya Dalam anak senaf Kita pun juga punya Infak sedekat Sifatnya sunah Syaratnya Anda pakai syarat Bebas Sifat datanya Bisa langsung habis Atau diinvestasikan Fleksibel dia Tapi kita punya wakaf Sifatnya sunah Tidak ada patasannya Syaratnya Tapi harus Sifat datanya Harus kekal Harus diinvestasikan Dinvestasikan Penirma manfaatnya Fleksibel Sesuai dengan Agat Kita melihatnya Ini itu menjadi Satu kesatuan Sehingga dengan demikian Apa yang kita lakukan sekarang Yaitu Meningkatkan Indeks literasi Termasuk juga Mengembangkan Kesadaran berwakaf Termasuk Ziswa Oke itu beberapa Waktu yang lalu Saya sangat berterima kasih Prof. Radit Dengan kawan-kawan Di IPB TV dan selanjutnya Menyiapkan Satu indeks Yang lain lagi Itu Tapi bagian dari Itu Nah Begitu literasi Itu dapat Orang sudah Faham Orang sudah Mengerti Orang sudah Sadar Maka disitulah Kita bisa Melakukan mobilisasi Mobilisasi Ziswa Dari mobilisasi Asset tadi itu Asset Ziswa Tadi itu Atau ESF Itu bisa kita pakai Untuk memperkuat Sistem keuangan Dan ekonomi syariah kita Bisa dibayangkan Kalau Post of fund Biaya uang Dari perbankan syariah itu Lebih tinggi Dibandingkan Bank konfeng Dia mau jual berapa Uangnya itu Oleh itu Realitasnya Begitu Kalau kita pinjem Untuk pembiayaan Dari bank-bank syariah Terkadang Lebih mahal Dibandingkan Bank konfeng Karena apa Karena cost of fund Sudah tinggi Sehingga Kita tidak akan Bersaing Kata kuncinya Di islamic social fund ini Kalau islamic social fund ini Kuat Maka nanti Dia akan Menjadikan Cost of fund Dari perbankan syariah itu Akan turun Begitu turun Dia akan bisa bersaing Jualan Harganya berapa Dan seterusnya Nah ini semua Bagi kita Kita pakai Untuk melunasi Janji kemerdekaan Di Indonesia itu Kita pernah Punya janji Pada saat Kalau panjang Baca di Pembukaan UD45 Dimana Pembukaan itu Tidak boleh dirubah Kalau UD45 Boleh dirubah Pembukaannya Tidak boleh dirubah Itu Kita berjanji Di situ Yaitu yang pertama Melindungi segenap Bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darahnya Memajukan Kesejahteraan umum Ini saya kira Tema yang Panjaringan Angkat itu Dan mencerdaskan Kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ini Horeka itu Dari situ Kita punya Tiga agenda besar Yaitu apa Yaitu pendidikan Kesehatan Dan ekonomi Sudah pegang Teguh tiga itu Insya Allah Yang namanya Quality of life kita Akan naik Sehingga apa Sehingga saya lompatin Saya selalu Mengibaratkan ini Zakat infaksi Tega itu Itu Adalah biaya Operasional Untuk keumatan Jadi operasional Itu Karena dia OPEX Tetapi Kita Tidak boleh Hanya konsentrasi Disease saja Tapi kita harus Naik juga Yang untuk modal Capital expenditure Dua-duanya ini Menjadi Satu kesatuan Yang butuh Saya kira ini Saya lompatin Dan Intinya Mas Mas Agung Intinya itu Kalau kita Berwakaf Sekali lagi Itu bukan Sekedar berwakaf Bukan sekedar Berwakaf Bukan sekedar Melepaskan harta Aset Kepada publik Bukan itu Tetapi Harus Dipastikan Ada Ada Sisi Keyakinan Kalau kita Mengeluarkan Wakaf itu Dapat Positive gain Di dunia Dan Passive income Di akhirat nanti Yang kedua Mindset Mindsetnya itu Kalau kita Urusan berwakaf Harus selalu produktif Sehingga Mestinya Istilah Wakaf produktif Itu Redundance Tetapi Karena Prinsipnya Wakaf itu Harus produktif Tapi untuk Menekaskan Menekankan Kita tambahin Wakaf produktif Karena Kenyatanya Masih banyak Wakaf yang Belum produktif Saya Istilahkan Wakaf Wakaf yang Tidak produktif Jadi Mandek Betul Di samping itu Aksinya Pasti Punya Dampak Sosial Kekuatannya Kekuatan Wakaf itu Di kita Bukan Di saya Oleh Itu Harus Dirubah Mindset Kita Yang tadinya Temu Sabako LMI Bersaing Dengan YDSF Bersaing Dengan Rumah Zakat Bersaing Dengan Taruh Lanzismu Lanzismu Dan seterusnya Sekarang Bukan itu Bukan itu Tetapi Apa Tetapi Harus Muawana Sinergi Sinergi Dari situlah Maka ini saya lompati Saya lompati Ini pun juga demikian Kita harus Merubah Mindset Tadi itu Mindset baru Setiap Kita melakukan Penganggaran Jangan Dihabiskan Semua APBD Semuanya habis APBN Semuanya habis Tapi kalau itu Bisa kita sisihkan Akan Dasyat Ini contoh yang Beberapa kali Saya sampaikan Kemarin saya berkunjung Ke sana Hari Sabtu Kemarin Alhamdulillah Mas Radit Luar biasa Yang tadinya Masih rugi Sekarang ini Saya perkirakan Itu bisa Untung Tahun ini Kira-kira Sekitar 6-7 M Untungnya Setiap tahun Bahkan Mungkin Nanti akan Naik Dengan keuntungan itu Saya kira Nanti bisa kita Ekspansi lagi Ekspansi lagi Ekspansi lagi Sehingga Dengan demikian Apa Yang namanya Yang tadi Dijudul Atau topik Panjaringan itu Keuangan negara Keuangan pemerintahan Saya kira Itu Medianya Tapi goalnya adalah Mensejahterakan Bisa melalui Pembangunan pemerintah Bisa melalui Masyarakat langsung Ujungnya adalah Sejahterakan Ini yang saya mimpi Terus terang Ini yang saya mimpi Kalau Masing-masing Lembaga-lembaga ini YDSF LMI Lazismu BWI Basnat DD Lazismu Rumah Zakat Dan lain-lain Semuanya Ini mumpul Urun sedikit-sedikit saja Entah 5% Entah 1% Dari pendapatannya Maka Kalau ini dikumpulkan Dan setiap tahun Begitu Dahsyat Kita punya projek Yang berdampak Nasional Yang luar biasa Maka itu Ini yang harus kita Lakukan Mudah-mudahan Nanti si LMI Juga berkenan Untuk bergabung Dengan projek Nasional ini Yang 95% Silahkan Dikerola Seperti lazimnya Kita hanya 5% Masagung Itu bersama-sama Dengan yang lain Kita buat projek lagi Projek lagi Kalau kita terkumpul Dari angka-angka Ini tarulah 15M Setiap tahun Bukan berarti Kita bisa Membuat projek 15M Tapi kita bisa Membuat projek Sekaligus Yang nilainya 50-60M Karena kita Kawinkan Dengan perbankan Maka akan Dasyat sekali Itu yang kita Lakukan Dengan rumah sakit Ahmad Wardi Kita membutuhkan Untuk mengembangkan Retina Center Tetapi kita Tidak punya Uang cash Yang besar Tapi kita punya Wakaf Yang wakaf itu Kita berikan Ke Sukuk Hasil Sukuknya Itulah Yang kita Kumpul-kumpulkan Tapi itu Harus menunggu 5 tahun Kalau terkumpul 15M Sehingga kita Kawinkan dengan Perbankan Bang Saya pinjem duit Supaya Segera bisa Dibangun Nanti Angsurannya Dari Kumponnya Suku itu Dari situlah Begitu Retina Center Nanti Insya Allah Sudah jadi Akan jadi Mesin uang lagi Demikian Dan seterusnya Oleh itu Sekali lagi Saya ingin menyampaikan Rasa Terima kasih banyak Kepada Kawan-kawan semua Wabir khusus Kawan-kawan LMI Kawan-kawan Penggerak Penggiat Mudah-mudahan Ini semua Menjadi bagian Dari amal Kebajikan kita semua Mohon maaf Terima kasih Dan selamat Memasuki Usia yang ke-25 Sepertapa tabat Mudah-mudahan LMI terus Maju Berkembang Memberikan manfaat Terbesar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Langsung Dijawab Prof Nuh Sama Bapak Agung Wijayanto Di chat room Siap Prof Belum baca saya Oke Terima kasih Baca semuanya Siap Terlibat Insya Allah Terlibat Dengan apapun Yang diarahkan Oleh badan Wabarakatuh Indonesia Prof Mudah-mudahan Setelah ini Lebih konkret lagi Kita berkontribusinya Jadi transformasi Menjadi saya Kami Kita Jadi LMI Beberapa waktu yang lalu Pernah Menggaungkan Prof Aku Kamu Kami Kita Untuk Indonesia Masya Allah Ya Bapak dan Ibu Sekalian Jadi bahannya Saya Saya masukkan Di chat ini ya Di file chat ya Bahannya ya Bahan presentasi Bahan presentasi Saya tadi Saya share disitu Bisa Bisa Prof Nanti akan Di asis oleh Mas Adam Insya Allah Akan menghubungi langsung Untuk Sudah saya langsung Saya kirim Oh Alhamdulillah Masya Allah Bapak Ibu Sekalian Ini hadiah Dari Prof Nuh Di Milat LMI Ke 25 Ini Masya Allah Baik Maturnuan Sangat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh Telah memberikan Pandangan Yang begitu Kuat Jadi tidak Diragukan lagi Tadi ada Bab keyakinan Ketika Menyalurkan Wakaf Jangan sampai Menjadi Wak Off Harusnya Wakafnya On Bukan Off Masya Allah Dan dari Islamic Social Fund Ini bagaimana Berkontribusi Terhadap Perekonomian Negara Dan prinsipnya Kita Ketika Mengelola Wakaf itu Terhubung Terhubung Dengan Instrumen Instrumen Yang Awam Yang bisa Diakses Oleh Sebanyak Mungkin Orang Sehingga Menciptakan Ekosistem Ekosistem Wakaf Yang saling Berkelindan Kemudian Saling Berkelanjutan Memberikan Masukan Dan Keluaran Yang saling Bermanfaat Satu Sama Lain Terhubung